Pilih dari DOC sampai dengan indukan atau pilih langsung indukan seperti ini Nah, kalau kita mau membandingkan antara DOC dengan indukan Itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan Karena memang ayam indukan ini ayamnya sudah bisa berproduksi, sudah bisa bertelur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Peternak E-Klas Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 Tepatnya pukul 13.48 menit Untuk video kali ini saya akan coba sharing membahas tentang ternak ayam kampung Yang diperuntukkan untuk indukan Tapi, yang menjadi spesifikasi pembahasan pada video kali ini adalah Pilih dari DOC sampai dengan indukan atau pilih langsung indukan seperti ini Nah, ayam ini sendiri usianya 5 bulan 3 minggu Jadi, hampir sudah 6 bulan Kebetulan, ini ada kamar 3 yang kosong Karena memang ayam yang ada di sini kemarin sudah ada teman yang membelinya Nah, langsung masuk ke topik pembahasan Kalau kita mau membandingkan antara DOC dengan indukan Itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah dari segi waktu Kalau kita lebih memilih DOC Pasti kita membutuhkan waktu Itu sampai dengan 4 atau 5 bulan Sampai dengan ayam itu berproduksi Ayam itu bertelur Nah, sedangkan jika kita langsung membeli indukan Kita tidak akan Banyak Menjalani waktu tersebut Karena memang ayam indukan ini Ayamnya sudah bisa berproduksi Sudah bisa bertelur Itu dari segi waktu Nah, yang kedua Kita harus melihat dari aspek resiko Nah, kalau kita pelihara dari DOC Resiko tingkat kematian sampai dengan dia Usia 5 bulan dikatakan Itu resikonya relatif lebih tinggi Kenapa? Karena memang ketahanan tubuh Dari ayam DOC itu masih sangat rentan Kalau kita langsung beli yang indukan Ketahanan tubuh dari ayam itu sendiri Sudah relatif lebih kuat Dibanding dengan ayam DOC tadi Itu dari segi resiko Jadi, kalau dari DOC Tingkat kematian itu bisa saja tinggi Bisa juga rendah Tergantung daripada manajemen dalam kita Pemeliharaan itu sendiri Yang ketiga adalah dari produksi Sudah barang pasti Kalau DOC menunggu produksi Selain dari waktunya yang lama Juga pasti akan memakan beberapa biaya Juga tenaga kerja Sedangkan kalau indukan Namanya juga sudah berproduksi Ya, dia sudah bisa menghasilkan telur Sehingga telur tadi bisa kita tetaskan Dan menghasilkan DOC Nah, bagi teman-teman yang ingin menjual telur tetas pun juga bisa Apalagi di daerah tempat saya ini Khusus untuk ayam KUB sendiri itu Masih baru Masih sedikit lah Masih sedikit Yang membudidayakan ayam KUB ini Jadi, untuk harga Baik indukan maupun telur tetasnya Relatif lebih mahal Itu dari segi produksi Nah, kalau yang keempat Dari segi harga Memang Kalau kita membeli DOC Itu harga belinya relatif lebih murah Karena memang kita beli Itu untuk DOC Kalau kita beli indukan Pasti harganya relatif lebih mahal Mengingat Ada proses waktu Proses resiko Yang harus dilalui Untuk ayam Sehingga bisa berumur sampai dengan Empat atau lima bulan Itu dari segi harga Dan pasti Harga Untuk indukan itu sendiri Relatif lebih mahal Untuk aspek yang kelima Itu adalah Ilmu tentang pengetahuan Ternak ayam kampung Baik DOC Ataupun indukan Itu pasti Ada beberapa Ilmu yang harus kita pelajari Pastinya Untuk DOC dan indukan itu berbeda Perlakuannya berbeda Kalau di DOC Kita harus sediakan Kandang DOC-nya Kandang pembesarannya Nah Kalau untuk indukan Kita tinggal Sediakan kandang koloni Tidak harus seperti ini Yang penting Ayam itu Nyaman Jadi Kalau ayam sudah nyaman Produksinya akan Tinggi Itu untuk Segi ilmu Nah Untuk yang terakhir Tinggal adalah Stop ketersediaan Daripada Ayam DOC Maupun ayam indukan Kalau untuk DOC Saya yakin dan percaya Kalau di daerah Selain di tempat saya ini Pasti ada yang menjual DOC Tapi Khusus di daerah tempat saya ini Stok ketersediaan Yang menjual langsung Ayam usia 5 bulan Atau 6 bulan Itu sangat sedikit Jadi Untuk yang menjual Indukan ini Relatif Hampir dibilang Kalau tidak ada Pasti Kalau tidak ada Dia ada Istilahnya jarang Jarang ada yang Mau menjual Indukan Kecuali memang Ada Kebutuhan Kebutuhan Khusus Ataupun Kondisi-kondisi Yang memang Harus Menjual Indukan Itu sendiri Nah Dari ke enam Aspek-aspek ini Kawan-kawan bisa Menyimpulkan sendiri Mana yang Mau dipilih Antara DOC Atau Indukan Jadi Bisa Diambil Keputusan Dari Penjelasan Video Saya ini Semoga Video ini Bisa membantu Teman-teman Khususnya Bagi para Teman-teman Yang ingin Memulai Usaha Beternak Ayam Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adabarabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabraabra